Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Belajar Indonesia Channel Kita masih membahas tentang Flyer menggunakan Adobe Illustrator Nanti tampilannya seperti ini Kita langsung pada Tutorialnya Oke teman-teman Nanti file yang akan kita buat Juga akan kita bagikan ya Seperti yang biasa kita lakukan Langkah pertama adalah Buat dulu File new Di sini dengan ukuran 4 Satuanya cm dengan mode Portrait Oke Kita create aja Kita santai aja ya Teman-teman untuk tutorialnya Setelah itu Silahkan digunakan rectangle Bisa ditekan tombol M Diklik aja Satu kali Lalu dimasukkan ukurannya yaitu 21 untuk tinggi Dan 29,7 untuk Maaf untuk lebar Tidak usah ya Jadi tingginya Lebarnya 21 Tingginya adalah 29,7 Kalau sudah Seperti biasa Kita kasih offset dulu Untuk area width space nya Di sini Kita kurangi minus teman-teman Minus Menjadi strip 2 Nah seperti itu Kita tekan ok aja dulu Yang bagian belakang Yang bagian belakang Hilangkan outline nya Lalu teman-teman di bagian warnanya Kita kasih warna abu-abu saja Nah seperti itu Kita kunci dengan control 2 Dan bagian yang tengah gunakan tanpa outline Nah sekarang Kita mulai mendesain nya teman-teman Dalam Bena Maksud saya Flyer kali ini Kita mengusung dengan Tema Robekan kertas Teman-teman Oke jadi Langkah pertama Seperti biasa Lupa ini ya Bahan utamanya Harus kita Dikopi paste dulu Control C Control F Dan kita hilangkan aja Teman-teman Satu Untuk cadangan Manakala nanti Kita membutuhkannya lagi Oke Dalam tahap ini Teman-teman Kita gunakan Pen tool ya Maksud saya Pencil tool ya Bukan pen tool Nah Pencil tool Di bagian layout nya Kita dibagi menjadi Tiga aja Teman-teman Nah Disini Bagian atasnya Untuk model nanti Bagian bawah Untuk konten Isi dan bagian Bawahnya lagi Digunakan untuk Footer Teman-teman Oke Cara menggambarnya Mudah ya Jadi gunakan Pencil tool Setelah itu Silahkan Teman-teman Digambar aja Maksudnya Dibuat garis aja Bergerigi Seperti ini Nah Kalau menggunakan Keyboard Maksud saya Mouse Itu Lebih Sulit mungkin ya Atau Bukan sulit Lebih canggung Mungkin ya Berbeda ketika Anda Menggunakan Tab Tab Tablet Pen tab Maksudnya ketika Anda menggunakan Pen tab Itu Tentu menjadi Lebih mudah Teman-teman Nah Kalau sudah Dibuat sejajar aja Seperti ini Nah yang ini Teman-teman Kita gunakan Efek Rogen Nah kita ambil dulu Disini Efeknya Ada Efek Stylize Ada Sebentar Maksudnya Distort dan Transform Efek Rogen Silahkan Diatur Bisa Satu Persen Atau Terlalu Besar Disini Ditambahkan 0,0 Teman-teman Jadi 0 Titik Nah ini Bisa dikasihkan Keempat Misalkan Dilihat Dilihat aja Pada bagian Review Nah ini Untuk Detailnya Teman-teman Nah seperti itu Jadi Masih bisa Ditambahkan Untuk Detailnya Oke Kita Coba Dipilih Absolute Atau Relatif Kita pilih Oke Disini Bisa Dilihat Teman-teman Untuk Efek Rogen Kita Duplikat Ke bagian Bawah Nah disini Duplikat ke bagian Bawah Nah ini Untuk Header Ya Sedangkan Ini Untuk Modelnya Nanti Dan Dibawah Ini Untuk Kontennya Satu Lagi Berarti Untuk Puternya Teman-teman Oke Supaya Berbeda Nah kita Supaya Lebih mudah Ya Teman-teman Kita Ambil Efek Dulu Nah disini Ada Wap Nah disini Banyak Ya Banyak Pilihannya Kita Bisa Memilih Bentuk Rolenya Ya Mau Wave Silahkan Ini Tinggal Diatur Teman-teman Nah Kalau Wave Jadi Bentuknya Itu Bergelombang Oke Dan Ini Biasanya Kita Menggunakan Flag Kayaknya Nah Yang ini Biar Kelihatan Nah Seperti Itu Jadi Rolenya Agak Berbeda Terus Untuk Bagian Bawah Juga Sama Disini Kita Pilih Lagi Ada Wap Kembali Nah Jangan Terlalu Melengkung Kalau kita Memilih Bagian Yang Itu Oke Bisa Dipilih Art Juga Boleh Tadi Flag Web Yang Pilih Bergelombang Aja Nah Seperti Itu Oke Saya Rasa Ini Sudah Cukup Mungkin Untuk Membuat Dari Efeknya Nah Sekarang Tinggal Yang Ini Kita Copy Dulu Teman Teman Ctrl C Ctrl F Kita Hilangkan Mana Tahu Nanti Kita Membutuhkannya Lagi Nah Sekarang Untuk Geriginya Itu Dibedakan Teman Teman Ini Misalkan Kita Tambahkan 0,2% Oke Nah Sebelum Dipakai Ini Kita Harus Di Expand Dulu Nah Ini Objek Expand Biar Semua Efek Yang Kita Tarapkan Itu Menjadi Objek Nah Jadi Sudah Menjadi Objek Biasa Tidak Efeknya Menjadi Terpisah Nah Kalau Sudah Kita Buat Dulu Lapisan Lapisannya Teman Teman Tekan R Untuk Rotasi Dan Dipilih Di bagian Pinggir Lalu Kita Geser Tekan ALT Supaya Bentuknya Menjadi Terduplikasi Oke Seperti Itu Satu Ya Nah Lanjut Kedua Ini Kita Tukarkan Dulu Tekan O Nah Seperti Ini Tekan R Lagi Teman Teman Nah Dipilih Lagi Yang Bagian Kiri Bagian Kanan Maksud saya Nah Tinggal Kita Drag Sambil Menekan ALT Seperti Ini Nah Seperti Itu Lanjut Bagian Yang Atas Nah Kalau Ini Tidak Usah Dipinggirkan Ya Biar Motif Itu Berbeda Nah Seperti Ini Kita Tukarkan Oke Sebentar Tekan Huruf O Nah Seperti Ini Juga Boleh Oke Selanjutnya Teman Teman Ini Kita Gunakan Objeknya Seluruhnya Ya Di Seleksi Aja Seperti Itu Lalu Gunakan Smart Builder Nah Menggunakan Sip M Ya Nah Kita Tinggal Diklik Aja Nah Disini Sip M Smart Builder Satu Ya Sebentar Kita Ulangi Yang Ininya Fillnya Kita Kasih Warna Abu Bertingkat Teman Teman Tanpa Menggunakan Outline Oke Kita Ini Dulu Satu Ya Terus Kita Kurangi Kecerahannya Dua Oke Kita Tambahkan Lagi Kecerahannya Ini Maksudnya Supaya Berbeda Aja Ya Teman Teman Nanti Karena Di Bagian Coloring Itu Beda Lagi Nah Ini Ada Yang Terpisah Sebentar Nah Oke Sepertinya Di Gabung Sebentar Ini Ada Yang Terpisah Nah Ini Jadi Ada Dua Ya Tidak Apa Nanti Bisa Kita Rapihkan Oke Tanpa Tanpa Outline Selanjutnya Di bagian Bawah Yang ini Iya Seperti itu Dan Yang ini Juga Sama Sip M Ini Satu Dipilih Dan Ini Dua Dipilih Juga Ini Juga Sama Dipilih Oke Saya Rasa Sudah Cukup Ya Nah Ini Nah Ini Ada Dua Teman Teman Oke Gunakan Dulu Tanpa Outline Sudah Kita Hilangkan Ini Outline Outline Yang Mungkin Tidak Dipakai Oke Nah Kita Sudah Punya Teman Teman Kurang Lebih Cara Membuat Kontur Kertas Seperti Ini Kalau Sudah Kita Buat Dulu Untuk Oke Kita Buat Dulu Disini Bagian Bawah Kita Isi Teman Teman Dengan Warna Biru Masukkan Masukkan Di Kode RGB Disini 13 X 228 Nah Jadi Ini Warna Utamanya Teman Sekali Lagi 13 X 228 Ini Dalam Mode Color Untuk RGB Teman Teman Nah Kita Kembalikan Ke CMYK Terus Yang Atas Ini Kita Kasih Warna Putih Aja Oke Selanjutnya Nah Yang Bawah Ini Ya Ini Juga Putih Tanpa Outline Oke Sebentar Ini Tanpa Outline Juga Nah Biar Kelihatan Teksturnya Teksturnya Putihnya Ini Agak Gelap Sedikit Oke Kalau Yang Ini Kebawah Kita Ambil Warna Biru Nah Warna Birunya Nah Seperti Yang Ini Warna Birunya Birunya Agak Gelap Terus Untuk Yang Dipatang Kertasnya Ini Tetap Warna Putih Teman Teman Tanpa Outline Yang Ini Juga Warna Putih Oke Tanpa Outline Selanjutnya Bagian Bawah Warna Biru Lagi Teman Biru Yang Atas Nah Ini Adalah Warna Dasarnya Sekarang Kita Dibuatkan Gradien Teman Teman Nah Yang Ini Dulu Ya Gradien Yang Ini Kita Pilih Di Gradien Tab Tanda Putih Hilangkan Tanda Hitam Kita Ganti Nah Yang Ini Kita Tarik Ke Warna Birunya Yang Cerah Nah Kita Ganti Dulu Radial Ini Teman Teman Gunakan Gradien Tool Oke Itu Satu Berarti Yang Ini Tinggal Tekan Tombol I Dan Diklik Nah Seperti Itu Gunakan Lagi Gradien Tool Nah Ini Boleh Untuk Arahnya Titik Centernya Bisa Diubah Juga Terus Untuk Yang Ini Juga Sama Digeradasikan Tinggal Ditarik Aja Teman Teman Pada Bagian Ininya Oke Seperti Itu Nah Yang Ini Dihilangkan Seperti Biasa Kita Di Gradasinya Karena Ini Sudah Tua Ya Teman Teman Warnanya Sudah Ada Di Yang Gelap Maksud Saya Nah Jadi Kita Yang Digesernya Ke Warna Putih Nah Nah Seperti Ini Kurang Lebih Oke Kita Sudah Punya Warna Dasarnya Sekarang Tinggal Kita Masuk Masukkan Untuk Modelnya Teman Nah Sekarang Modelnya Saya Sudah Siapkan Ini Masih Dengan Model Yang Di Unplus.com Yang Kemarin Jadi Kita Tarik Aja Dulu Oke Kedalam Adobe Illustrator Atau Kita Bisa Menggunakan Control C P Nah Ini Tinggal Dipilih Ya Yang Ini Satu Terus Anglenya Dua Dan Ini Juga Dipilih Tiga Oke Ini Juga Dipilih Empat Untuk Teksturnya Nanti Link Downloadnya Kita Siapkan Teman Teman Linknya Untuk Download Langsung Kesumbernya Nah Ini Juga Lima Nah Kita Sekarang Tinggal Di Place Teman Teman Oke Disimpan Satu Dua Tiga Empat Lima Oke Kita Masukkan Dulu Yang Ini Di Belakang Nah Pastikan Tepat Pada Anglenya Penuh Teman Teman Oke Nah Ini Dipilih Ada Bagian Transparansi Ada Multiply Ya Seperti Ini Saya Rasa Sudah Cukup Untuk Bagian Dari Depannya Disini Teman Teman Kita Bisa Di Clipping Mesh Aja Jadi Yang Ini Kita Kunci Aja Kita Ambil Bagian Belakangnya Teman Teman Control C Dan Kita Buka Kembali Control Alt 2 Nah Ini Diklik Control F Jadi Tertimpa Seperti Ini Oke Tinggal Kita Diklik Kanan Lalu Ada Mac Clipping Mesh Is Peri Komplek Yes Tidak Apa Oke Ini Sudah Teman Teman Untuk Bagian Belakangnya Kita Disesuaikan Dulu Ini Untuk Transparansinya Ambilnya Multiply Teman Teman Terus Kita Sesuaikan Untuk Oppositenya Kita Coba Yang Lain Juga Boleh Overly Juga Boleh Sepertinya Yang Paling Cocok Multiply Selanjutnya Lakukan Hal Yang Sama Untuk Bagian Tekstur Yang Ini Teman Teman Nah Ini Kurang Kelihatan Coba Kita Ambil Di Warna Overlay Nah Overlay Sedikit Ada Oke Kita Tarik Dulu Lalu Kita Kurangi Nah Saya Rasa Sudah Cukup Bisa Seperti Ini Kunci Dan Yang Belakangnya Control C Buka Lagi Semua Gunakan Ini Control F Nah Seperti Itu Lalu Klik Kanan Klik Kanan Ada Make Clipping Miss Nah Tidak Apa Jangan Dihiraukan Untuk Kata Yang Kopinya Teman Teman Sekarang Kita Masukkan Yang Ini Teman Teman Adalah Modelnya Ya Atau Seorang Bisnisman Nah Masukkan Disini Anglenya Dari Kiri Ke Kanan Kita Fokuskan Di area Sebelah Kirinya Untuk Text Nanti Oke Ini Kita Crop Dulu Kita Crop Terlalu Lebar Area Kosong Teman Teman Dan Bagian Bawahnya Kita Tidak Akan Ambil Hanya Bagian Pinggul Ke Atas Saja Nah Ini Untuk Bagian Pinggul Ini Teman Teman Kita Diturunkan Atau Ditutup Ya Sama Bagian Yang Warna Putih Ini Nah Berarti Tinggal Kita Naikkan Aja Seperti Ini Sebentar Ini Terus Dikunci Dia Ngikut Oke Pilih Control Sip Kurung Kurawa Kanan Oke Setelah Itu Kita Angle Dipaskan Dulu Teman Teman Nah Untuk Bagian Yang Ini Supaya Terlihat Lebih Halus Kita Gunakan Kita Tambahkan Disini Pada Bagian Make Mask Teman Teman Nah Kita Gambar Aja Ya Jangan Lupa Dipilih Dulu Masking Oke Nah Ini Dipilih Pada Bagian Gradient Teman Teman Jangan Jangan Biru Tapi Hitam Dan Putih Di Bagian Fill Nah Tanpa Menggunakan Outland Ini Naikkan Nah Jadi Seperti Ini Maksud saya Teman Teman Oke Nah Jadi Si Objeknya Itu Tidak Terlalu Kontras Pada Bagian Bawah Teman Teman Oke Sedikit Lagi Saya Rasa Nah Seperti Ini Kita Keluar Dalam Mode Masking Sekarang Kita Tambahkan Kembali Disini Untuk Bagian Ini Jadi Disini Ada Warna Gradient Juga Sama Kita Naikkan Di Bagian Yang Ini Teman Oke Ctrl C Nah Pilih Ctrl F Nah Ini Di Bagian Gradasi Kita Kasih Oppositenya 0 Aja Nah Seperti Itu Dipilih Linier Atas Ke Bawah Teman Teman Nah Bisa Dilihat Ini Objek Selainnya Oke Kita Turunkan Dulu Nah Seperti Ini Teman Teman Oke Kita Lanjut Dengan Aset Yang Lain Disini Ada Aset Brush Teman Teman Kita Di Tracing Aja Nah Tunggu Dulu Beberapa Saat Nah Ini Kalau Udah Di Tracing Kita Expand Lalu Kita Klik Dua Kali Kita Hilangkan Warna Putihnya Dengan Tekan Huruf Y Pilih Warna Putih Delete Nah Ini Objek Nya Itu Menjadi Factor Teman Teman Nah Ini Disimpan Aja Disini Kita Kasih Warna Yang Sedikit Berbeda Dari Warna Putih Menggunakan Warna Abu Nah Sedikit Aja Jangan Lupa Setting Any CMYK Oke Sepertinya Terlalu Kontras Teman Teman Nah Seperti Ini Ambil Yang Bagian Bawah Nah Seperti Itu Ini Untuk Bagian Atas Dan Dicoba Bagian Bawah Juga Sama Ini Paling Atas Teman Teman Ya Oke Kalau Ini Ambil Aja Warna Putih Nah Kalau Sekarang Mode Overlay Itu Menjadi Lebih Terang Nah Seperti Ini Kita Coba Ditukarkan Atau Diputarkan Jadi Fokus Pada Bagian Yang Ininya Nah Bagian Yang Beras Teman Teman Oke Kita Ditarik Dulu Iya Seperti Itu Nah Sekarang Tinggal Kita Gunakan Clipping Mesh Seperti Yang Sebelum Sebelum Ya Berarti Yang Ini Kita Copy Kita Paste Di Bagian Di Atas Lalu Di Klik Kanan Ada Clipping Mesh Nah Satu Itu Sudah Kalian Ini Juga Sama Satu Lagi Nah Untuk Bagian Yang Bawah Ini Kan Ada Dua Lapis Maka Kita Harus Menggunakan Objek Yang Lebih Lebar Nah Masih Ingat Dengan Objek Yang Sebelumnya Kita Munculkan Kembali Ctrl Alt T3 Nah Yang Ini Teman Yang Sebelumnya Kita Turunkan Dulu Ke Bawah Nah Tinggal Dibuka Dulu Ya Sebentar Nah Yang Ini Tinggal Dikelik Kanan Lalu Ada Make Leap Mesh Peri Kompleks Tidak Apa Oh Maaf Harusnya Ini Yang Di Atas Di Bawah Maksudnya Nah Ini Yang Di Bawah Dipilih Ininya Ininya Harus Nah Yang Ini Klik Kanan Lalu Ada Make Clipping Mesh Naikkan Ke Atas Dengan Kontrol Ship Gurung Gurawal Kanan Nah Jadi Brush Itu Masuk Kedalam Prem Teman Teman Ini Kalau Di Extract Menjadi Seperti Semula Kelihatan Objek Objek Yang Terlihat Berantakan Seperti Itu Oke Selanjutnya Kita Masukkan Kembali Disini Ada Model Satu Lagi Dengan Kontrol Ship Masih Yang Tadi Teman Teman Nah Kita Ambil Yang Berbeda Nah Yang Ini Saja Kita Gambarkan Disini Lalu Kita Flip Dengan O Lalu Kita Crop Enter Dan Di Bagian Yang Ini Seperti Yang Tadi Teman Teman Make Clipping Mesh Nah Yang Ini Silahkan Digambar Oke Dengan Gradien Nah Yang Ini Gradien Masih Teman Putih Tapi Di Fill Bukan Di Outline Nah Kita Tinggal Di Indikan Saja Oke Seperti Ini Tidak Terlalu Kontras Juga Ini Diturunkan Oke Nah Seperti Itu Selanjutnya Disini Tinggal Kita Bagian Ditambahkan Untuk Teks Teman Teman Saya Sudah Siapkan Untuk Teks Biar Videonya Tidak Terlalu Lama Nah Di bagian Yang Ini Saya Sudah Siapkan Untuk Teks Tentu Untuk Bagian Teks Teman Teman Sudah Tidak Canggung Lagi Ya Cara Mengelola Teks Nah Jadi Seperti Ini Saja Yang Ini Warnanya Kita Ambil Warna Orange Atau Warna Kuning Nah Warna Kuning Untuk Font Disini Ada Preston Bunch Ya Dari Google Font Ini Ada Banserif Ya Dari Microsoft Bawaan Windows 10 Kalau Tidak Salah Nah Ini Kita Tambahkan Dulu Garis Simpan Selagi Kalian Teman Teman Mengelola Layout Ada Baiknya Kita Dikunci Aja Dulu Biar Tidak Terganggu Teman Teman Oke Setelah Itu Di Bagian Text Nya Disini Ya Nah Ini Sama Seperti Yang Tadi Kita Gunakan Warna Putih Aja Untuk Dominannya Karena Backgroundnya Berwarna Gelap Ya Nah Berarti Yang Ini Yang Tadi Adalah Warna Kuning Tentu Ini Akan Menjadi Kontras Teman Teman Sebentar Kuningnya Harusnya Yang Ini Nah Seperti Itu Lalu Di Bagian Bawah Ada Garis Sebetulnya Disini Kita Tambahkan Aja Oke Seperti Itu Dengan Warna Putih Terlalu Melebar Warna Putihnya Terlalu Tebal Maksud saya Nah Segini Sudah Cukup Oke Didrag Aja Simpan Di Sebelah Kanan Nah Ini Untuk Deskripsi Dari Itunya Ya Dari Fiturnya Bila Mana Teman Teman Tentang Bisnisnya Seperti Ini Bisa Dibuat Layoutnya Lanjut Di Bagian Pelayanan Bisnisnya Nah Disini Hampir Sama Seperti Yang Tadi Berarti Ya Nah Tinggal Dikasih Aja Warna Putih Tanpa Menggunakan Outline Untuk Warna Yang Bawah Kita Kasih Warna Kuning Oke Ini Juga Sama Teman Teman Kalau Ini Boleh Dibuang Aja Jadi Maksudnya Kenapa Dibuang Nah Supaya Kita Mengkopas Mudah Teman Teman Oke Kita Blok Dulu Nah Seperti Ini Nanti Disini Ada Icon Untuk Bisnisnya Teman Teman Nah Ini Tinggal Diturunkan Aja Kita Fokuskan Dalam Mengelola Layoutnya Aja Dulu Lanjut Ini Ada Let's Join To Company Teman Teman Nah Kita Kunci Dulu Oke Seperti Ini Model Modelnya Ini Kurang Besar Tinggal Di Bagian Bawah Ini Masih Ada Untuk Kontak Ya Masih Dengan Warna Putih Kontak Oke Seperti Itu Nanti Teman Teman Tinggal Diberi Icon Disini Akon Anda Boleh Diganti Dan yang Dibawa Ini Ada Tinggal Icon Telepon Dan Disini Icon Website Teman Nah Terus Kasih Logo Ya Disini Untuk Logo Anda Dan Di Bawah Di Sebelah Kiri Maksud Saya Disini Nah Dikasih Lingkaran Untuk Bagian Logonya Teman Teman Oke Nanti Bisa Dalam Bentuk Icon Instagram Ataupun Icon Icon Lainnya Kita Kasih Warna Biru Disini Ya Icon Masukkan Dan yang Di Belakang Paling Belakang Ada Warna Putih Teman Untuk Widespace Jadi Bukan Abu Nah Jadi Seperti Ini Ini Adalah Widespacenya Ini Icon Social Medianya Nah Yang Ini Ada Fitur Fitur Bisnisnya Sisanya Tinggal Dimasukkan Icon Social Media Lalu Ada Disini Icon Untuk Bisnis Dan Juga Icon Icon Untuk Kontakt Perusahaan Anda Ataupun Kontakt Anda Sendiri Oke Sepertinya Sampai Sini Dulu Untuk Tutorial Kali Ini Yang Sederhana Terima Kasih Sudah Menonton Silahkan Untuk File Bisa Di Download Di link Yang Sudah Kita Sediakan Terima Kasih Salam Belajar Sini 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 Terima kasih telah menonton